Tuan-tuan, Bapak Maulana, selaku dosen mata kuliah mobile program E, saya Kenneth William Noctaryanto, dan Angimbo 509-73722 akan menjelaskan hasil struktur kode serta demo aplikasi dari kasus nomor 2, UAS. Di sini saya pisahkan, untuk struktur kode-nya itu dipisahkan 3 package. Pertama ada package data, package UI, dan package utils. Package utils ini isinya berupa static class yang masing-masing punya plan-nya sendiri. Seperti database utils, dia berperan untuk skema dari database, table-nya, kemudian string utils ini dia yang berperan untuk menangani utility seperti formatted string, kemudian ada encrypti dan decrypti string yang digunakan untuk password. Kemudian di sini ada view utils, ini yang berhubungan dengan tampilan. Di view utils ini ada metode-metode untuk membuat custom dialog box seperti error, warning, kemudian sukses, dan custom menggunakan item sendiri. Selanjutnya di sini ada package UI. Package UI ini berupa class-class yang berhubungan dengan activity ataupun fragment. Artinya ini class-class di package UI ini berhubungan dengan layout XML-nya. Selain itu juga ada class adapter. Class adapter ini, contohnya yang collection adapter, ini itu adapter untuk grid view. Kemudian yang history ada history adapter, ini adapter untuk recycler view. Selanjutnya di package data, ini berhubungan dengan model, class-class untuk modelnya sendiri ada user, chart, check out, dan product. Nah, atributnya disesuaikan dengan isi dari tabel di SQLite. Kemudian ini ada class repository. Repository ini salah satu diseteter sebagai jembatan antara model dengan tabel yang ada di database. Nah, mungkin itu untuk struktur modelnya. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi untuk aplikasinya. Nah, ketika aplikasinya dibuka, ini adalah tampilan pertamanya. Nah, karena saya sudah login, maka datanya sudah tersimpannya. Ini tersimpannya, menyimpan datanya menggunakan search reference. Nah, ini jadi anggapnya sebagai user session. Nah, kemudian ini ada halaman dashboard-nya, home. Kemudian ini ada collection, fragment collection-nya. Kemudian di sini ada fragment history. Nah, untuk history sendiri ini menggunakan, dalamnya menggunakan resecler view. Nah, untuk bagian collection-nya ini menggunakan grid view. Nah, kalau yang ininya ada new arrival, dia menggunakan horizontal scope view. Nah, di sini juga ada fitur find our outside store. Nah, ketika di klik, user bisa melihat peta dari lokasi untuk store fisiknya. Nah, ini ada point of interest-nya. Ketika di klik, ini akan menampilkan nama tokonya. Oh, ini outlet C. Kemudian ada outlet B. Kemudian ada outlet A. Nah, penerapannya sendiri ini menggunakan library dari external, yaitu OS Android. Nah, saya akan mensimulasikan untuk pemesanan. Nah, ketika kita masuk ke halaman chart atau keranjang, ini yang tampil, karena masih kosong, berarti kita harus pemesan dulu. Nah, kemudian kita akan menambahkan ini. Salah satu produk. Nah, ketika ditambahkan, terdapat notifikasi muncul di kanan. Artinya di sini terdapat satu item di dalam keranjang. Nah, kita coba untuk check out. Nah, ketika sudah check out, kita lihat di historinya, masuk di yang paling bawah. Nah, ketika kita, ini bisa di klik untuk melihat detailnya. Untuk detail historinya sendiri. Mungkin itulah saja simulasi dari saya. Sekian dan terima kasih.